Intro Kabar terbaru PSSC berupaya menadrolisasi pemain keturunan top dari Liga Eropa Dan kini Prita Timus TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Ada 3 pemain keturunan Indonesia yakni Jordi Amat, Sandy Wals, dan Pati Nama Bisa dimainkan multi posisi sesuai kebutuhan Timnas Indonesia Terkait hal ini Hussein Abdul Gandhi menyatakan bila Sintayong ingin pemain yang masuk kualitasnya Di atas rata-rata pemain Timnas Indonesia saat ini Dengan adanya Saini Pati Nama, maka Sintayong masih memiliki satu suat pemain incaran untuk dinaturalisasi Exo PSSC, Hasani Abdul Gandhi menyebut bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mendatangkan pemain keturunan Indonesia Yang dirinya bilang sebagai pemain top dan hebat dari salah satu Liga Eropa Ini pemainnya top termasuk hebat, kata Hasani Abdul Gandhi selasa 23 Februari 2022 Pemain ini merumput di salah satu klub Eropa dan posisinya bukan back Hasani menjelaskan bahwa PSSC telah mengajukan penawaran kepada sang pemain Dan pemain tersebut berjanji memberikan tanggapan dalam satu atau dua hari ke depan Pemain itu akan memberi kabar Kalau tidak besok mungkin lusa Posisinya bukan back karena back sudah cukup Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memang minta empat pemain keturunan untuk dinaturalisasi Untuk Timnas Indonesia Senior Sekarang sudah terisi tiga tinggal mencari satu lagi posisi penyerang Kira-kira siapa ya Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!